selamat menikmati selamat datang kembali ke video saya di youtube ini anggariski dari indonesia dan selamat malam sekarang sekitar 9 jam dan sebelum saya tidur saya membuat video baru mengenai adobe xd sebelumnya adobe xd mengenai versi mereka yang membantu kami untuk desain UX jadi update terlebih dahulu adalah posisi dan komponen jadi disini saya sudah menyiapkan desain saya tapi ini yang saya download dari freebie dan ini yang saya buat sendiri jadi sebagai desainer Anda mungkin harus untuk memahami tentang komponen desain jadi komponen digunakan untuk desain aplikasi dan sangat mudah maksudnya desain akan digunakan dan dengan dengan kentung dengan 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 gini di dengan aplikasi besar atau aplikasi besar, mungkin Anda harus mulai dengan komponen ini untuk search, button, scrolling, dan kartu desain. Jadi sekarang Adobe XD telah datang dengan versi baru yang membantu kita bekerja dengan komponen. Oke, ini adalah desain seluruh, dan ini adalah bagian dari desain yang hanya untuk komponen. Oke, dan kemudian, bagaimana kita menggabungkannya ke aplikasi satu aplikasi? Ini cukup mudah. Jadi, Anda akan ke Prototype, dan Anda pilih layer, oke seperti ini, dan Anda just drag dan drop, dan Anda mungkin melihat ada transisi atau overlay, tapi jika Anda ingin menggabungkannya dengan desain, Anda bisa pilih overlay, dan Anda akan melihat ada placeholder. Jadi Anda bisa drag dan drop, dan Anda mungkin melihat desain juga. Seperti ini, oke. Dan kemudian klik, dan apabila Anda klik ini, Anda lihat, desain akan terlihat di sini, bagus. Oke, jadi ini adalah update terakhir dari Adobe XD, ini cukup bagus. Dan kedua, saya mendapatkan posisi fix. Jadi apabila Anda pilih grup, ada posisi fix. yang terlihat di sini, oke. Jadi bagaimana ini berhasil? Oke, mari saya menunjukkannya. Tapi pertama sekali, kita harus menambahkan ini dulu. Oke, ini harus di vertikal, oke. Dan kemudian Anda harus menambahkan pegang seperti ini. Dan kemudian kita ingin membuat posisi fix position, ini adalah bar home. Jadi ini harus di posisi fix. Oke, mari saya coba. Jadi, seperti yang Anda lihat di sini, status home home akan terlihat di fix. Ini cukup bagus, bukan? Ini adalah hal-hal yang kita butuh sebagai desain untuk menjelaskan idea kita, bukan? Ini adalah hal-hal yang terlihat di sini. Jadi, kita pilih bar search, dan kemudian Anda bergerak ke grup outside, seperti ini. Dan kemudian membuat posisi fix. Oke, dan kemudian kita coba lagi. Ini adalah hal-hal yang terlihat di search. Oke, berkerja dengan baik. Dan seperti ini. Wow, di mana ini terlihat di gas. Oke. Oke, jadi bagiannya, layer harus di atas di atas. Jadi kita pilih ke atas. Dan kemudian klik lagi. Coba lagi. Seperti ini. Oke. Dan tadaaaah. Ini berguna dengan baik. Bagus, bukan? Jadi ini adalah update terakhir yang saya benar-benar menyukainya. Ini adalah hal-hal yang membantu saya untuk menjelaskan idea saya kepada klien. Well, thank you very much for watching. Don't forget to like, comment, and share with your friends. Nice to meet you from Indonesia. Good night everyone. Bye-bye.